Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Wah tidak terasa ya sudah 5 hari kita belajar online di rumah Pasti seru kan belajar online menggunakan e-gubit Nah untuk penilaian harian 2 teman-teman Ustazah akan memberikan proyek untuk teman-teman Pasti penasaran Apanya Langsung saja teman-teman ikuti proyek apa yang akan kita berikan untuk kelas 1 Check this out Allah menciptakan manusia Allah juga menciptakan tumbuhan Dan Allah juga menciptakan tanaman dan yang lain sebagainya Tanaman diciptakan oleh Allah untuk kita sayangi Untuk kita pelihara Untuk kita jaga Yang nantinya bisa kita ambil manfaat Menjadikan kita supaya menjadi sehat Ayo siapa yang tahu apa hadisnya kasih sayang Siapa yang tidak sayang maka tak akan disayang Untuk proyek pendidikan agama Islam Teman-teman harus menjaga tanaman Dan biji kacang hijau tetap menjadi subur Teman-teman untuk proyek SBK Teman-teman akan menghias pot yang digunakan untuk menanam kacang hijau Teman-teman boleh menggunakan pot seperti yang Ustazah contohkan Atau teman-teman boleh menggunakan bahan bekas Seperti botol air mineral Gelas bekas Atau kaleng Teman-teman menghiasnya boleh dengan menggambar Menggunakan cat Atau teman-teman boleh menempeli pot ini dengan stiker Hari ini akan Ustazah contohkan dengan menggunakan stiker Ustazah akan memberikan stiker pada pot ini Kita tempel stikernya Di pot yang akan kita gunakan untuk menanam kacang hijau Ini stikernya teman-teman Nah sudah jadi Ini adalah contoh pot Yang akan digunakan untuk proyek SBK teman-teman Selamat mengerjakan Teman-teman hari ini saya akan menunjukkan tutorial cara menanam kacang hijau Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu Satu kapas Kacang hijau Air Pot yang sudah berisi dengan tanah Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Pertama Kita basahi kapas Kita tiriskan Jangan terlalu basah Kemudian kita tata di baskom Bersambung Jangan terlalu basah Jangan terlalu basah Jangan terlalu basah selamat menikmati kemudian letakkan biji kacang hijau di atas kapas kita bisa memberikan 2 biji kacang hijau pada selembar kapas oke setelah itu kita akan tunggu sampai kacang hijau ini berkecapa setelah 3 atau 4 hari kacang hijau tersebut akan berubah menjadi kecamba seperti ini ketika sudah berubah menjadi kecamba seperti ini teman-teman pindahkan ke media tanam yang sudah disiapkan berupa tanah dan pupuk selamat menikmati baiklah teman-teman ini adalah cara menanam kacang hijau setelah teman-teman menanam kecamba di tanah jangan lupa untuk menyiram tanaman ini secara rutin cara menyiramnya teman-teman tidak perlu menyiram dengan banyak air tanaman ini di tempat yang terkena cahaya matahari usada contohkan usada akan meletakkan tanaman ini di cendela bagaimana teman-teman mudah bukan selamat mencoba dan semoga berhasil setelah teman-teman menanam biji kacang hijau teman-teman bisa mengamati biji kacang hijau tersebut dengan cara mengisi tabel yang telah usada berikan di sini terdapat enam kolom pada kolom pertama teman-teman menuliskan hari dan tanggal selanjutnya di kolom kedua terdapat mata pelajaran TIK pada mata pelajaran ini teman-teman menggambarkan bentuk tanaman yang telah teman-teman tanam di hari pertama usada menggambarkan biji karena bentuknya masih berubah biji di kolom ketiga terdapat Science and Bahasa Indonesia pada kolom ini kita harus mendeskripsikan tanaman yang telah kita tanam di sini usada mendeskripsikan masih berubah biji dan belum tumbuh akar di kolom keempat mata pelajaran MED tugas teman-teman yaitu mengukur tinggi tanaman di hari pertama tidak perlu mengisi karena bentuknya biji jika sudah mulai tumbuh teman-teman sudah bisa mengukur pada kolom kelima terdapat mata pelajaran Civic teman-teman menuliskan aktivitas apa yang telah teman-teman lakukan di kolom keenam terdapat mata pelajaran Sosial di sini teman-teman bisa menuliskan rekomendasi makanan yang terbuat dari biji gajang hijau begitulah cara pengisian tabel produk pengamatan pertumbuhan biji gajang hijau tetap semangat enjoy your project selamat menjaga teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjaga keempat selamat menjaga selamat menjaga